Hey guys, it's me Vianna and welcome back to my channel Dua hari lagi Valentine nih guys Kira-kira udah pada tau belum mau pake baju kayak gimana pas ngedate nanti Nah kebetulan banget hari ini aku bikinin one brand pixie buat kalian Dan aku bikinin dua look yang berbeda banget Satunya keliatan lebih cute, satunya keliatan lebih flirty Untuk inspirasi makeup kalian pas Valentine's Day nanti Jadi kalo udah pada penasaran jangan lupa klik dulu tombol subscribe And let's get started Oke guys, kita akan mulai makeup, ini dia bad face aku Dan sebelum itu aku kasih tau kalian ini aneh banget kan poni aku sependek ini yang depan Tadi tuh aku rencana mau pake fake bangs supaya keliatan kayak ada poni Tapi ternyata pas aku mau potong kegunting dong rambut asli aku Jadi kayak yang bagian depannya tuh jadi sependek ini Sedih banget sama sih Nah yang pertama yang bakal aku pake adalah pixie aqua beauty protecting mist Dan ini tuh bisa dipake sebagai framing water sebelum kita mulai makeup Dan juga sebagai setting spray setelah kita selesai makeup nanti Fungsinya supaya ngejaga makeup kita lebih tahan lama Dan disini tuh ada tulisan 10 hours makeup look Jadi dia bisa ngejaga makeup sampe 10 jam kurang lebih Jadi aku bakal spray di muka aku dulu Funginya enak banget guys Berikutnya aku akan pake primer, ini pixie make it glow beauty skin primer Dan ada kandungan SPF 35 PA++ Fungsi dari primer kalian pasti udah tau untuk menjaga muka kita supaya lembab Sebelum kita pakein foundation atau pake cushion Dan dia juga bisa membantu menjaga makeup kita supaya lebih tahan lama Pas awal dipencet kalian bisa liat nih warnanya kayak kuning banget Tapi setelah kita blend tuh dia menyatu sama warna kulit kita Dan dia itu bikin kulit aku glowing banget Jadi emang sesuai serisnya tuh kan make it glow ya guys Jadi emang looknya pasti yang bikin kulit kita jadi glowing-glowing gitu Menurut aku ini bagus banget kalo buat sehari-hari ya Jadi kalo misalnya kita males makeup-an Kalian cuma pengen pake concealer dikit Ini bisa dijadiin primer sekaligus yang bikin efek kulit glowing gitu guys Next untuk eyebrow, aku punya dua shades disini Dia emang cuma ngeluarin dua sih dan aku beli dua-duanya Yang pertama itu yang nomor satu ash brown Yang kedua itu caramel brown Ini warnanya seperti ini Nah, yang atas itu yang caramel brown Yang bagian bawah itu yang ash brown Kalo rambut aku hitam mungkin aku akan lebih cocok pake yang bagian bawah Tapi kalo mau yang atas juga harusnya masih natural sih Tipnya itu agak segitiga ya guys Jadi dia bukan yang presisi kecil Tapi dia emang agak segitiga gitu Dan di belakangnya juga ada spoolie brush Tuh guys, jadi eyebrow-nya kayak gini hasilnya Aku tetep mau bikin looknya itu natural Jadi gak usah terlalu diisi juga Yang penting bagian botak-botaknya Udah gak yang kayak keliatan banget gitu Halisnya udah selesai Sekarang aku akan lanjut pake cushion Ini Pixi Make It Glow juga Yang dewy cushion Dan mereka tuh punya tiga atau empat shades Tapi semuanya sebenernya masih kegelapan di aku Jadi aku pilihnya itu yang 101 light beige Itu yang paling masih masuk kulit aku Walaupun sedikit agak kuning Tapi Pixi tuh aku udah pernah coba cushionnya Dan emang bagus banget guys Jadi aku gak apa-apa sih Walaupun agak kuning dikit Coverage-nya juga gila banget Jadi bener-bener kayak gak usah pakein concealer lagi guys Dia bener-bener bisa nutup semua bekas-bekas jerawat Dan juga redness di muka kita Kalau misalnya kalian pengen lebih nutup di bagian-bagian tertentu Kayak misalnya aku kan punya redness di bagian sini Itu tinggal kita tap lagi Di bagian sini Jadi jangan terlalu ditekan dan di tarik-tarik Tapi lebih di tap, tap, tap itu cover banget Sekarang yang akan aku pake adalah blush on Mumpung muka aku belum dibedakin Aku mau pake blush yang teksturnya cream Ini tuh Pixi Twin Blush Dan aku punya 5 shades-nya semua Tapi karena aku pengen looknya ini lebih ke pink Aku akan pake yang nomor 3 Pretty Plum Dia tuh kayak lebih pink yang natural gitu Dan aku akan aplikasiin pake beauty blender Yang udah aku basahin Ini kan langsung keliatan ya Jadi aku akan pake bagian sininya Yang masih bersih untuk ngeblend yang bagian tadi Supaya nggak kemerahan Jadi nanti kalau misalnya masih kurang Warnanya baru kita tambahin lagi Yang bagian blush on-nya Tuh guys, jadi warnanya kayak lebih nyatu sama kulit Dan keliatan lebih natural gitu pink-nya Nah ini kan udah mulai mengering ya Yang di bagian sini Tinggal kita tap-tap sedikit di bagian hidung Tapi ini optional Cuman karena aku pengen keliatan lebih cute looknya Jadi aku tambahin sedikit di bagian hidung sini Ini dipinch supaya lebih gampang Next aku akan pake powder Ini Pixi Make It Glow Silky Powdery Cake Dan aku juga pakenya yang shade 101 Light Gage Sama kayak cushion-nya Cuman dia emang warna powder-nya lebih terang Daripada warna cushion Walaupun shadenya sama-sama 01 Nah aku akan fokus pake di under eye doang Dan juga di bagian T-zone yang berminyak Tapi untuk bagian cheekbones dan juga bagian lainnya Aku gak bedakin supaya tetep ada natural glowing kayak gini Nih aku pake kuas yang kecil Sekarang untuk bagian mata Aku pakenya akan simple banget untuk look yang pertama Ini tuh dari yang sama Blast on yang Pretty Plump tadi Aku akan pake jari ambilnya Dan aku aplikasiin dari sudut luar Dan di blend sampe ke seluruh kelopak mata Yang aku suka dari si blush on ini Dia bisa dipakein sebagai eyeshadow Karena setelah kita aplikasiin Dia tuh gak jadi lengket-lengket Ini di pipi aku aja sama sekali gak lengket guys Padahal biasa kalo blush on cream tuh kan tetep pada basah-basah Ini tuh sama sekali gak Dan ini langsung matte gitu loh kelopak mataku Berikutnya untuk eyeliner Aku akan pake Pixi Line and Shadow Ini yang warna coklat Jadi kalo misalnya kita pengen looknya itu lebih natural Aku saranin pilih eyelinernya itu yang warna brown aja Daripada warna hitam Ini aku isi di bagian depan dulu Dan juga di waterline bagian atas Fungsinya sebenernya supaya bulu mata aku keliatan lebih full aja sih guys Supaya lebih gampang caranya kita teken dikit Terus kita isi Di bagian belakang aku kasih wing sedikit Yang agak turun Sekarang untuk bagian bawah mata Kita bakal bikin mata kita keliatan lebih bulet dan lebih besar gitu Pake si eyeliner ini juga Tapi bener-bener light banget Jangan terlalu ditekan Di garis dikit di bagian sini Kayak bikin bayangan gitu loh guys Berikutnya aku akan pake Pixi Make It Glow Adorable Marble Yang tempting pink Jadi emang dia yang warnanya pink Sesuai sama tema makeup look kita Aku akan apply pake kuas Dan ini cantik banget sih Emang bener-bener kayak marble gitu Aku akan apply di bagian blush on yang kita pake tadi Jadi ditimpa aja Walaupun dia teksturnya kayak powdery gitu Tapi dia tetep bikin hasil glowing banget Dan gak cakey Padahal tadi kan aku gak pake bedak ya Di bagian pipi ini bener-bener masih cushion doang Aku pakein ini Gak cakey sama sekali Dan hasilnya malah bagus banget Bener-bener glowing banget Untuk bibir aku akan pake produk terbarunya Pixi Yaitu Pixi Make It Glow Crayon Tension Ini tuh yang nomor 5 Yang warna pink gitu juga Dan ini tuh bener-bener soft banget Mirip kayak eyelinernya gitu Tau gak sih Soft banget Dan warnanya cantik banget guys Gila guys Aku suka banget sama warna lipsticknya Dan ini tuh bener-bener seringan itu Aku kayak lagi gak pake lip product sama sekali Dia tuh juga hasilnya matte Sumpah aku sespeechless itu sih Sama produk Pixi Wow, good job Pixi Step terakhir Aku akan pake Pixi Aqua Beauty lagi Yang tadi Ini untuk n-lock makeup aku aja Tadaa Jadi ini dia Makeup look yang pertama kita Yang bertemakan Cute and Innocent Look Dan juga Warna-warna yang aku pake disini Juga warna pink Dan bikin muka kalian Akan keliatan fresh banget Sekarang kita lanjut Ke look yang kedua Untuk look kedua ini Yang pertama yang bakal aku lakuin Adalah Aku akan cover Blast on warna pink ini Pake Si cushionnya lagi Karena aku bakal ganti Warna Blast onnya itu Menjadi warna yang agak Kenyut Nah ini warna kulit aku Udah balik kesemula Aku akan pake Twin Blast yang nomer 1 Yang pop terracotta Warnanya itu Lebih kayak Kecoklatan gitu Nah guys Jadi aku pake blush onnya Cuman daerah pipi sini Sampai cheekbones Jadi dia bikin Ilusi kayak Seolah-olah kita contour Padahal kita gak pake contour Sama sekali Dan kan warna Blast onnya ini Warna yang agak coklat gitu ya Jadi usahakan Di bagian sini tuh Lebih soft Warnanya Jangan terlalu ngeblok banget Habis itu aku akan pake Pixie Make It Glow Silky Powdery Cake lagi Dan aku akan apply Di bagian Yang sama Kayak yang tadi Untuk look yang kedua ini Aku aplikasiin bedak Hampir full satu muka Cuman di area yang menurut aku Aku pengen tetep glowing tuh Yang bagian hidung Terus cheekbones Lebihnya tuh Aku akan pake yang bedak Sekarang untuk mata Aku akan balik ke blush on Yang Twin Blast terracotta tadi Aku aplikasiin pake jari juga Di seluruh bagian kelopak mata Jadi kalo misal kalian lebih suka look yang kedua ini Kalian gak perlu pakein yang warna pink Tadi lagi guys Langsung aja pakein yang Shade pop terracotta ini Terus aku aplikasiin juga Di bagian bawah Sekarang aku akan pake Eyelinernya yang tadi lagi Yang warna coklat Tapi bukan untuk bikin eyeliner Tapi buat eyeshadow yang warna coklat Jadi ini kita bakalan Warna yang sedikit Dari bagian sudut luar Lalu kita blend Menggunakan jari So guys jadi warnanya kan langsung berubah ya Tadi kan lebih kayak warna peach Sekarang lebih kayak warna coklat gitu Terus untuk bagian bawah Tinggal kita tebelin lagi sedikit Warna coklatnya Ini juga terserah kalian Kalian mau tebelin bagian bawahnya itu Sampai tengah doang Atau mau sampe ujung juga boleh Cuma aku cukup sampe sini aja Sekarang aku akan pake eyeliner Dari Pixi Make It Glow juga Ini tuh yang line it out Nah dia tuh yang spidol Karena kan ini looknya Emang lebih seksi matanya Jadi aku pengen bikin cat eye First impression aku pake ini tuh Dia tajam banget ya Jadi rada gili juga Kalo misalnya kita pake ujungnya Cuman aku gak terlalu suka sih Sama eyelinernya Kayak gak sehitam itu Dia kayak gak hitam pekat gitu loh Dan juga agak susah Karena dia kuas Bukan silikon Jadi aku gak terlalu suka Island Granny Untuk bibir aku cuman akan Tambahin gradient lips Ini aku pake Pixi Lip Cream Yang nomor 2 Party Red Jadi emang dia Rada merah gitu Jadi warna dasarnya itu Tetep yang tadi ya Yang pertama warna pink gitu Terakhir aku akan semprotin Pake Pixi Face Mist ini lagi Jadi ini dia look yang kedua Kalo misalnya kalian pengen Candelate Dinner Dan mungkin lebih cocok Sama outfit kalian Kalo warna hitam Aku lebih saranin Pake look yang kedua Tapi kalo kalian suka yang pertama Juga gak apa-apa Silahkan komen di bawah Kalian bakalan pake look yang cute Atau yang flirty Thank you guys Sudah nonton video ini I'll see you guys on my next video Happy Valentine's Day Happy Valentine's Day